Lalu tarik dan sambungkan ke link yang akan dituju Kalau udah lepas, kontrol sama klik kanan ya Sesi tulangan desak, tutorial ringan dan sakti Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali teman-teman Senawasipil Pada video sebelumnya kan kita telah membahas ya bagaimana cara membuat link atau jalan Pada aplikasi PTVVSIM Nah setelah pembuatan link selesai Maka untuk tahapan selanjutnya kita akan menyambungkan link-link tersebut Atau kita akan membuat konektor namanya ya Nah untuk caranya atau langkah-langkahnya Pertama kita pergi dulu ke network-network objects Lalu tetap pada pilihan link disini Lalu kita tuju kemana link-link yang akan kita sambungkan Misal kita ke bagian sini dulu ya Ini kan ada namanya Sebentar Oke sebelum itu pastikan dulu ya Apa namanya Ruas-ruas jalan yang dibuat ini Atau link-link yang telah dibuat ini itu Sudah betul Karena nanti kalau misalnya kalian buat nih Misalnya kalian udah buat konektor gini ya Terus Nah terus misalkan kalian udah selesai bikin konektornya Nah ternyata link-nya ini salah Atau kalian harus bikin ulang Nah nanti otomatis konektornya itu harus dibikin ulang juga Jadi makanya Ada kalanya kita mengecek terlebih dahulu ya Link-linknya sebelum konektornya dibuat Dan kebetulan disini link-linknya sudah jadi Jadi tinggal kita sambung-sambungkan aja Pertama dari utara dulu Ini ada namanya tuh ruas jalan Maleoboro ya Ini ruas jalan Maleoboro nih Dan ruas jalan Maleoboro tuh Nggak sepanjang sampai KM 0 ini teman-teman Dia tuh stop di simpang ini Nah ini simpang 4 surat majan Nah dia jadi tuh Maleoboro cuma sampai sini Untuk menyambungkannya Kita tinggal klik link asal Jadi kita klik link asalnya dulu Baru kita klik control Terus klik kanan pada mouse Lalu tarik dan sambungkan ke link yang kan dituju Nah kan udah kayak gini nih Terus kalau udah lepas Control sama klik kanannya Lalu akan muncul kotak dialog seperti ini Nah untuk namanya kita biarin Biver type-nya sama Urban motorized Jadi untuk kendaraan bermotor Display type-nya road grey Terus untuk Ini kan yang jalan Maleoboro Lajur 1, lajur 2 Nah terus ini kan yang jalan Ya ini namanya surat majan Kan 2 lajur Tak terbagi Nah jadi kan dia ada 2 arah gitu Nah disini yang arah Dari barat ke timur kan cuma 1 Nah ini kita buat kayak gini aja Jadi nanti Kita asumsikan Yang belok kiri itu memang kendaraan Yang cuma dari sini nih Nah terus untuk itu Spline-nya ini Nah ini tuh penting Jadi nanti kan Kalau ini tuh spline-nya masih 2 ya Nah ini kita buat misalnya 7 Biar makin smooth gitu ya Nah kalau ini kan lebih smooth kelihatannya Nah terus kalau ini kalian Kalau misalnya temen-temen pindahin Nah dia juga kan ngikut gitu Jadi emang harus bener-bener Pas dibikin Pas buat connector ini Dan Jangan sampai kebalik ya Apa Asal sama tujuannya Nah kalau udah Nah untuk yang ini Selanjutnya Ini kan dari utara ke timur udah Nah sekarang kita dari utara ke selatan Nah ini sama Caranya tinggal Klik link asal Terus Control pada keyboard Lalu klik kanan pada mouse Lalu Tarik hingga Menyampai link yang akan dituju Dan kalau udah Akan muncul dialog seperti ini Karena dia lurus Kita bikin aja 2 Nah Jadikan Terus yang selanjutnya Dari utara Ke Se Ke barat ya Nah ini Temen-temen juga harus perhatikan Jadi tuh Kalau bisa nanti Nariknya tuh Dari link Ke link ya Nah ini kan udah ada konektor Nah nanti Temen-temen tuh Jangan nariknya dari konektor Tapi tetap dari link Karena kita klik link-nya dulu Terus Tarik ke link yang akan dituju Nah sama seperti ini Kalau udah Sama kita edit lagi Spline-nya Yaitu 7 ya kita buat Nah begitu Jadi Untuk pembuatan konektor Seperti itu Untuk pembuatan konektor Di yang lainnya sama Mungkin Kita Nanti dipercepat aja ya Untuk Biar Mempersingkat waktu Oh iya Sama Pokoknya Nanti Ketika Temen-temen Buat Apa namanya Buat konektor juga tuh Pastiin Ara-ara itu udah sesuai Sama yang Kondisi realnya ya Ini kan kebetulan udah sesuai Yang lagi dibuat ini Kalau sudah jadi semua Kita cek dulu Apakah sudah Sebelum kita berlanjut ke simpang selanjutnya Oke Ternyata sudah Kita berlanjut ke simpang selanjutnya Tuh Caranya sama Tetapi kita perlu sesuaikan Dengan kondisi realnya ya Seperti apa Nah kita mulai dulu Dari yang Dari yang utara Ke kiri Atau ke arah timur ya Dari yang utara Ingat temen-temen Tetap Kliknya tuh Pada linknya ya Jangan ke konektornya Sorry ini Terus dari sini Ke arah barat Terus Kalau sudah Dari ini lurus Nah dia kan Cuma satu Jadi kita pilih aja Salah satu lajurnya Ini dua aja cukup Nah terus Kalau sudah Dari timur Kita perpendek dulu Biar ini Timur ke selatan Terus dari timur ke barat Nah terus Kalau sudah Dari ini Dari selatan ke barat Terus dari selatan Ini Ke timur Terus dari barat ke selatan Nah kok Nggak ada yang ke utara Karena memang Pada lokasi yang kita Sedang buat ini Dari utara itu Satu arah ya Jadi dari utara itu Ke selatan semua Jadi nanti Kendaraan dari timur Nggak ada yang ke utara Dari barat Nggak ada yang ke utara Dari selatan Nggak ada yang ke utara Karena dari Jalan Jalan Margomula ini kan Kendaraannya tuh Satu arah Dari utara ke selatan Ini kan lokasi Ini kan lokasi KM0 nih Kalau teman-teman yang pernah Ke Jogja Terus untuk Ini juga sama Kita buat Nah kalau yang ini Dia satu arahnya Ke utara Aman ya Nanti kita tinggal Nanti kita tinggal perbaiki lagi Kita buat Konektor aja dulu Ini pertama Dari barat Ke utara Sama caranya Kontrol Pada keyboard Lalu klik kanan pada mouse Drag Dari Link asal Ke link yang dituju Sama ini juga Drag aja Lalu ini juga sudah Nah untuk Bentuknya nanti Tidak usah khawatir Bisa kita edit Di SP Lainnya ya Nah untuk yang simpang terakhir Dari sini Kesini Karena ini Cukup melengkung Nanti kita buat itu aja SP Lainnya kita banyakin 13 Nah kan dia Jadi lebih smooth Sedikit lebih smooth Terus yang Dari sini Ada yang kesini Nah ini memang Cukup unik teman-teman Bentuk Apa Bentuk Linknya ya Bentuk konektor ya Karena memang Rada tricky Sebenarnya Kalau di simpang ini Nah sementara Kita buat seperti ini dulu Jadi untuk Pembuatan konektornya Seperti itu ya Jadi Kita tuh tetap Pada menu link Sebentar ini Karena Dia tadi kegeser Nah Nah ini yang Tadi saya maksud Si ruas ini kan Kegeser-geser Jadi nanti Konektornya tuh Berubah juga Jadi jauh banget Ininya Tuh Oke aman Udah Sama Udah jadi Ini juga udah Ini Oke kita Ulang Karena harusnya ini Dipendekin dulu Oke Sudah Semua simpang sudah Nah ini Bermasalah Ruas-ruas jalan Pada lengan simpang terkait Kita buat juga Misalnya yang disini Ini kan nama jalannya tuh Nama jalannya kan Amat Dahlan Cuma dia yang sisi barat Intinya Jadi kita membuat Linknya itu Tidak hanya pada Empat ruas yang kita Jadikan loop aja Tapi Ruas yang terkait Dengan lengan simpang itu Kita buat juga nih Contohnya ruas jalan ini Senopati Ya kan Terus ada ini Yang jalan altara Atau jalan pengurakan Terus ini jalan Amat Dahlan Ini ada yang Output Outlet keluarnya Jalan gandekan Terus ini jalan surat majan Masuk dan keluar Terus ini juga jalan Malioboro Sebagai nanti Input Volumenya Mungkin untuk sesi Pembuatan konektor Cukup sampai Disini Terima kasih Jangan lupa Untuk tetap Mengikuti Sharing kita Di sesi tulangan desak Tutorial ringan dan sakti Pada Pemodelan VTV-VSIM Cukup sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh